Saudara sapi kurban belik Presiden Joko Widodo saat ini dikarantina khusus untuk mencegah penularan PMK. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut sapi tersebut akan dikirim ke kaur sehari menjelang Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban Presiden dikarantina Peternak di Pintu Langit, Desa Tebat Kubu, Kecamatan Kota Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Rencananya sapi jenis limosin dengan berat 1 ton tersebut akan dikurbankan di Masjid Jamin Syifa Alitasrik, Desa Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Sapi kurban akan dikirim ke lokasi kurban pada tanggal 8 Juli mendatang. Saat ini sapi tersebut masih dikarantina khusus untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya sapi kurban Presiden telah dilakukan pemeriksaan dari perwakilan tim balai veteriner Siborong-Borong Sumatera Utara untuk memastikan sapi tersebut dalam keadaan baik dan sehat. Normal dan baik ya, dan sampai ke hasilannya tetap jaga supaya tidak sakit dan tidak ada indikasi keadaan PMK. Pak, ini sapinya dikarantina khusus atau gimana Pak? Atau ada perlakuan khusus enggak Pak? Ya, kita tetap jaga betul supaya kandang itu tidak bisa sembarangan orang masuk ke mobilitas, apalagi yang bersimpul membawa PMK ya. Kemudian petananya juga harus selalu memperkenalkan kebersihan, menjadi tempat kandangnya itu, supaya pada saat nanti harus dibawa ke lokasi pemotongan, jadi bisa dalam kondisi sehat, normal, tidak cacat, dan selamat. Pada tahun sebelumnya, sapi kurban Jokowi disembeli di Desa Padang Beringin, Kecamatan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan bobot 780 kg berjenis limosin. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.